Halo semuanya, buat kalian yang mau top up di Among Mobile Legends dan game lain yang termurah, aman dan terpercaya Bisa langsung aja guys, cek di Lapak Huda Yang pastinya ada promo yang banyak banget di website dan buruan langsung aja cek Instagramnya Karena top upnya gampang banget Kalian bisa langsung aja isi ID, server kalian, pilih nominal diamondnya, pilih metode pembayarannya Yang terpercaya dan yang pastinya lengkap banget untuk metode pembayarannya Dan kalian juga gampang banget untuk ngikutin alurnya Jadi buat yang baru pertama kali top up juga bisa ngikutin cara pembayarannya karena mudah banget Jadi buruan langsung aja guys, cek di lapakuda.com, linknya di deskripsi Halo semua selamat tang di channel ke pemain dan kali ini gue bakal bahas guys gameplaynya Balmon Jadi Balmon ini ya emang belum keluar patch note terbaru tapi itungannya dia masih patch note terbaru Dia di buff dan yang di buff adalah skill 2 nya ini Dan Balmon juga untuk sekarang dia emang paling enak ya mainnya sebagai hero jungle Karena dia bisa ngegendong dari awal, punya damage juga yang sakit dari awal juga Dan cara mainnya gampang Inti main Balmon adalah kalian harus paham skill 2 nya ini adalah damage utamanya Skill 1 nya itu selain dia nge blink atau nge dash, dia bakal bikin musuh kena efek slow Dan untuk finishingnya kita bisa pake ultimate yang dimana ultimate nya Balmon itu adalah true damage Jadi gak bisa ditahan sama WON Tinggal ke satu, puter 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 begini, udah sekarat ultimate Simple banget buat yang mau belajar main jungle Tapi gak bisa assassin dan gak banyak hero yang dia bisa cuman Balmon Nah, kalo cuman Balmon bisa udah enak banget Jadi istilahnya itu main Balmon tuh walaupun ya koneksinya jelek Kita masih bisa main ini hero Walaupun emang ya tetep ya nge glitch nge glitch pergerakan gitu ya Problem, asalkan ultimate nya kena, skill 2 nya juga ya pas kenanya ke musuh Semakin lama kena skill 2 Balmon, semakin sakit untuk damage nya Balmon, skill 2 nya ya Jadi semakin lama kena skill 2, semakin sakit Itu Balmon Itu tadi Layla nya kena efek windtalker dari gue dong Ya Allah sedibet, mohon maaf Layla Tenang Layla, aku balas dendammu Kita puter lagi, skill 2 lagi begini Nah ini kalo kalian paham guys, ini gue pake skypiercer Nah ini skypiercer guys, itu kan bagus banget ya untuk eliminasi Balmon ke musuh Dengan modal skill 2 dan ultimate Yang intinya pasif Balmon itu namanya bloodthirsty Mirip banget kayak killing spree Kalo kalian nge kill musuh dapet darah Oke, sesimpel itu Nge kill musuh, nge kill unit minion Apapun lah unitnya, bahkan turtle terbunuh Nambah darah buat Balmon Oke, jadi itu pasifnya Balmon namanya bloodthirsty Dan bloodthirsty ini kita bisa combo dengan spell fame Dari festival of blood, talent Dan yang ketiga itu talentnya killing spree Jadi talent keduanya itu adalah festival of blood Yang talent ketiga killing spree Jadi pasif Balmon, kalo nge kill musuh dapet darah Skill 2 Balmon, itu kan kalo kita pake war axe Kita bikin spell fame nya tinggi Skill 2 nya itu dapet heal juga Nah, ultimate nya Balmon Kan ngebunuh Dan kita combo dengan skypiercer Makin gampang terbunuh musuhnya Makin gampang terbunuh musuhnya Makin gampang juga buat Balmon nambah darahnya Artinya, ini adalah trik atau tips Buat kalian yang mau bikin Balmon kalian Darahnya nambah banyak banget Oke, skill 2 Nah, kalo gak kebunuh yaudah kita balik Cuman emang kalo terbunuh Oke, kalo terbunuh Darah Balmon yang sekarat Itu bisa penuh loh guys Dengan spell fame Dengan pasifnya Balmon Dengan pasif killing spree Dan kalo mau dapet killing spree dengan gampang Pake skypiercer Makin gampang untuk dapetin point kill Kalo kita dapet point kill Killing spree nya nyala Killing spree nyala Dapet darah lagi Uh, nice banget Tuh lu liat Itu nice banget di grillnya Tapi BTW Triple kill dengan gampang Dengan menggunakan konsep cara main begini Skypiercer War X Queen Swings Item yang sudah kita bikin Oke Jadi gak full damage Item damage nya itu cuman Dua Dari War X Sama skypiercer Sisanya Item ketiga Keempat Kelima item defense Bikinnya Queen Swings Buat dapet spell fame lebih Bikin oracle kalo mau Biar dapet lagi regeneration lebih tinggi Tapi kalo kalian mungkin kayak Bang aku tuh Kayaknya gak perlu oracle bang Karena musuh yang sakit tuh Kayak chunk E gitu sakit tuh Nah kalian bisa bikin radian armor Ini keliatan ya Kita di Ngambah lagi darah gua banyak banget Itu cuman Ngandalin War X Kemudian Talent Festival of Blood Kemudian Killing spree yang nyala tadi Plus Pasifnya Balmune Jadi pasif Balmune nambah Killing spree dapet darah Wah udahlah Makin gampang di trigger Dengan skypiercer Kalo mau ngebunuh Jadi kalo misalnya Kalian takut nih Kill kalian diambil Sama temen kalian Nah mungkin Temen kalian itu Ini ada Temen kalian mungkin Bakalan ngambil kill kalian Nah skypiercer jaminan Ini Dia udah gak ada skill Kabur guys Si Harley nya Kemplang nya Gak usah Udah mati duluan dia Mau gue kemplang cuman kayak Udah pasti mati lah Oke Jadi itu Balmune Ya Hero gampang banget Cuman emang Untuk cara main dia Untuk Build nya dia Dan emblem nya Plus talent nya dia Emang harus Kita sesuaikan Sesuaikan Dengan Kebutuhan Dan situasi gameplay Kalo emang Situasinya kalian Pingin Misalnya nih Ngamanin point kill Dengan mudah Kemudian dapetin Pasifnya Balmune Dengan banyak Darah yang dapet Juga banyak Ya konsep main Begini yang paling mantep Kita tinggal Modal puter-puter aja Kalian darah Dapet Dari pasif Dari talent Spell fame Dapet dari War X Dapet dari Festival of Blood Dari Queen's Wings juga Ini Recovery darah Plus-plus Kalian muter pake skill Dapet darah Kalian ngebunuh musuh Dapet darah Itu Balmune Oke Jadi Semoga penjelasan Yang gue jelasin Dari awal video tadi Terkait build nya Ya cara main Kayaknya gak usah Kita bahas banyak lah ya Intinya skill 1 nya itu Nge-blink Tapi nge-slow juga Kalo kena musuh Skill 2 Kalo semakin lama Kena puterannya semakin sakit Itu yang banyak banget Orang gak tau Ya Konsep tentang Balmune ini Kalo skill 2 nya ini Makin lama Itu Wah gila Tapi gue gak dapet 1 kill lagi tuh Kalo tadi gue dapet 1 kill lagi Darah gue nambah lagi Jadi puteran Balmune Skill 2 nya Makin lama Kena makin sakit Dan ultimate nya Balmune Banyak yang juga gak tau Kalo ultimate Balmune Itu true damage Dan banyak juga yang Kita sering temuin Entah itu mungkin Temen kita Ketemu musuh Balmune Atau Temen kita yang main Balmune Ketemu musuh yang pake MM Bikin WON Tapi malah WON Di saat Balmune lagi ultimate Gak bisa ya Ultimate Balmune True damage WON Dia cuman bisa nahan Physical damage Dan basic attack damage Jadi kalo udah masuk ranahnya itu True damage Magic damage Dia gak bisa Harus Ya minimal Kalian harus tahan Damage ultinya Pake rose gold mungkin Atau aegis mungkin Ya tapi Beratnya Itu Contoh ya Untuk kalian biar paham Balmune Jadi Gue selalu Bilang ke kalian kan Atau mungkin gue selalu Kasih saran ke kalian tentang Guys Kalo emang mau belajar hero Jangan hero susah Belajari dulu hero gampang Nah Salah satu hero gampang Buat kalian mainin Di meta sekarang Mumpung lagi di buff juga Balmune Ya gak usah lah tuh Kalian belajar lancelot Hayabusa gitu kan Ya mungkin Kalian susah Karena hp kalian mungkin Ngelek-ngelek Atau koneksi kalian Macet-macet Nah ini orang HP kalian ngelek-ngelek pun Tugas dia cuman satu Muter aja Dia muter musuhnya kan Makin lama kena Makin sakit Nanti kalo udah mau mati Baru kita ultimate Jadi Jangan paksakan diri Untuk sesuatu yang mungkin Kalian Entah itu terbatas Karena gadget Atau mungkin terbatas Karena slow hand Gue jujur juga Sebelum kita main Atau mungkin Sebelum gue bahas Hero-hero yang fast hand Atau hero-hero yang susah Gue dulu juga belajar Pasti Mati dong Belajar pertama Pasti main Balmune Nah pelan-pelan Kalian udah mulai paham nih Kalo jungler itu rotasinya gini Nah Balmune juga satu hal lagi ya Buat yang mungkin kalian ragu-ragu Mungkin nge-pik hero ini Kalian Gue jamin Kalo ngambil turtle Ngambil lord Ya kebetulan nanti Kedepannya bakal ada buff Untuk lord Yang mungkin menang voting Nah Balmune tuh buat Ngamanin objektif Paling gampang Kenapa? Karena ultimate retri nya itu Bisa jadi Kunci Untuk dia dapetin Jaminan Untuk ngamanin lord Dan turtle Jadi see you guys on the next video di channel ini Dan bye-bye semuanya Untuk build di awal video tadi tuh Makanya jangan di skip Tepasih Terima kasih.